Kepada teman-teman semuanya, kepada semua rakyat Indonesia, dimanapun berada, marilah mulai hari ini kita tidak lagi menuduh Pak Jokowi Dodo dan keluarganya melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, antara lain melakukan praktek dinasti, kemudian juga mengenai jasa palsu juga sudah jelas tidak dapat diterima oleh pengadilan, termasuk juga mengenai dicalongkannya Gibran sebagai calon wakili presiden. Sebenarnya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, semuanya ini sudah tuntas, tapi kita merasa aneh kok masih terus tidak berhenti. Nanti mungkin juga Anda tanya, Anda tahu bahwa ada juga masih ada satu perkara di PT UN, tapi itu tidak melihatkan Pak Jokowi, tapi itu melihatkan Prabowo Gibran, yang digajukan oleh Pak Gawis Lumbu. Tetapi hari ini kami membatasi, kami di sini semua tim, ada di sini Ibu Damai Purba, ada Dwi Prihantono, ada Andra Pasarif, ada Yaakob Putra Hasibuan, ada Firman Pengaribuan, ada Hidayah Bostam, ada Bu Nyanyi, ada Nurul Firdausi, dan satu lagi tidak hadir kebetulan ada keluarganya yang meninggal yaitu Pak Nikolai. Ya Nikolai tidak hadir di sini. Dan kami semuanya tim daripada Pak Jokowi Dodo dalam tiga perkara yang berjadah itu. Dan hasilnya hat-trick ya 3-0 lah, begitu kira-kira. Jadi itu saja yang kami ingin sampaikan, dengan harapan ini dapat disampaikan pada hal ayat ramai, dengan harapan agar nama baik Presiden, ya meskipun gugatan ini juga akhirnya gugatan terhadap pribadi, bukan sebagai Presiden, mulai-mulanya ada gugatan terhadap Presiden tapi dirubah, akhirnya dirubah menjadi gugatan pribadi, tapi justru itu justru yang menjadi perhatian kita, bahwa kalau dilakukan terhadap pribadi, itulah sangat tidak menguntungkan nama baik beliau. Apa karena dia juga adalah seorang Presiden. Jadi itu teman-teman ya, jadi masyarakat, supaya mulai hari ini, mari kita hentikan narasi-narasi yang buruk terhadap Pak Jokowi dan seluruh keluarga, karena sudah ada putusan yang menyatakan bahwa semua narasi, semua gugatan-gugatan, itu telah dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan, baik PT UN maupun pengadilan negeri Jakarta Pusat. Itu saja teman-teman.